Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Assalamualaikum Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Ini adalah hadiah dari Allah. Bahwa kita masih bisa bersawawat bareng bersama guru-guru kita. Masih bisa mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Tandanya kita masih diberikan hidayah. Semoga Allah kala selalu berikan hidayah untuk kita. Tapi tidak cukup kita minta hidayah saja. Kita minta taufik. Agar kita terus istiqamah dalam kebaikan semacam ini. Jangan pernah bosan sama kebaikan semacam ini. Mau isunya korona, abisik, abisik, abisik. Yang penting kita tetap. Ya Rabbi sali'ala Muhammad. Ya Rabbi. Kita kibarkan terus selawat kepada Rasulullah. Karena para habaib, para ulama, para kia'i mengajarkan kepada kita. Obat dari semua penyakit adalah Nabi kita maulana Muhammad. Jadi tidak ada orang baca selawat, dia dapat penyakit. Kalaupun dia dapat penyakit, berarti diampuni dosanya oleh Allah. Angkat derajatnya oleh Allah. Ataupun kalau dia mati, khusnul wari, berkahnya Nabi Muhammad. Dia mati, mati dalam keadaan khusnul khatimah. Saran ke satu, jangan pernah lepas guru-guru kita. Yang ajarkan kita selawat kepada Nabi kita maulana Muhammad. Yang kenalkan kita kepada Nabi kita maulana Muhammad. Saya teringat ucapan Sayyid Al-Walib, Al-Habib Abdul Rahman, bin Ahmad, bin Abdul Gadir, Al-Saggar. Ayah daripada Sayyid Al-Walib, Al-Habib Ali, bin Abdul Rahman, bin Ahmad, Al-Saggar. Beliau bilang, pada waktu itu, kalau MT katanya, Mau, Allah Ta'ala kasih nyaman ini, Adi. Adi mau nyaman. Jangan pernah kering. Dia punya lidah berserawat amandari besar maulana Muhammad. Adi denger tuh ucapan ya, Hasan. Dari jatuh antum langsung, Al-Habib Abdullah bin Mahsin La'atas. Maka, ini kunci guru-guru kita hamilin. Kalau kita mau selamat, jangan kita pernah putus selawat sama Nabi Muhammad. Tapi, percuma kalau kita selawat sama Nabi, arti kita bingkong sama cucu keturunannya. Jangan ampeh, kita gak deman sama cucu keturunan Rasulullah SAW. Karena ampeh, ini pusaka dari Rasulullah. Rasulullah tinggalkan dua pusaka. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah keturunan Rasulullah. Saya diluar Al-Habib Abdullah bin Ahmad, guru kita sekalian. Sesempuh kita nih, fotonya di depan kita nih. Di belakang kita nih. Beliau, ajarkan orang-orang Betawi. Ajarkan orang-orang yang mana ajam seperti kita, gak paham ilmu yang dalam seperti beliau. Gak usah jauh-jauh. Kalau ente mau pada masuk surga. Tawal keturunan Nabi Besar Maulana Muhammad. Ini yang saya pernah dengar daripada mu'alib-mu'alib murid beliau. Dan langsung dari Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Nasadgal. Oleh karena itu bersyukur, kita pada malam hari ini, begitu banyak cucu keturunan Rasulullah. Mudah-mudahan sahibul baik, cucu-cucunya, anak-anaknya, masuk surga bersendah-sendahnya. Itu yang akhir pada malam hari ini. Karena undangan Rasulullah. Undangan keluarga Rasulullah. Undangan orang yang cinta kepada keluarga Rasulullah. InsyaAllah, kita dipanggil besok di hari kiamat oleh Nabi kita Maulana Muhammad. Sebagaimana sabdanya Nabi kita Maulana Muhammad? Yus'adul mar'u ma'aman ahab. Seseorang bersama yang dicintai ini. Kayaknya saya cuma ngucapin ini aja. Mudah-mudahan semuanya yang kumpul akan dengarkan nanti nasihat dari guru kita Habib Abdul Rahman bin Ahmad segal. Beliau sibuk luar biasa. Tapi mau datang ke tempat kita ini, semangat-mangat mau kasih ilmu kepada kita. Untuk kita tambah iman, tambah yakin kepada Allah, tambah yakin kepada Nabi Maulana Muhammad. Sehingga kita gak gegoyang di zaman fitnah bermacam-macamnya. Sehingga kita mantap ikutin Habib. Mantap ikutin Rasulullah. Sehingga pulang mengucapkan La Ilah Muhammad Rasulullah. Baik, sehingga saya akhirkan semuanya kita salam kepada Rasulullah. Terima kasih. Sehingga kita marah dulu kali. Jangan lupa di ambil dosa ini. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton